Keluhan warga di tiga distrik di Kabupaten Fakfak Papua Barat terkait pencemaran limbah di area budidaya rumput laut mendapat respon dari pemerintah setempat. Dinas Perikanan dan Kelautan setempat membenarkan ada dugaan limbah telah pencemari area budidaya rumput laut. Dinas Perikanan dan Kelautan berjanji akan menyelidiki dari mana limbah tersebut berasal. Pencemaran limbah di area budidaya rumput laut di tiga distrik di Kabupaten Fakfak Papua Barat sudah dirasakan cukup lama oleh para petani rumput laut. Setelah diulas dalam program rakyat bicara, pemerintah Kabupaten Fakfak mulai merespon keluhan warga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, Untung Tamsil menjelaskan, pihaknya masih menyelidiki penyebab matinya budidaya rumput laut di tiga distrik. Jika benar berasal dari limbah industri, ia berjanji akan menindak tegas industri yang membuang limbahnya ke laut. Namun, menurut Untung, kerusakan rumput laut bisa juga disebabkan faktor lain seperti perubahan suhu. Tiga distrik yang menjadi pusat budidaya rumput laut, di Papua Barat, yakni distrik Kokas, distrik Arguni, dan distrik Teluk Patipi. Semenjak terjadinya gugatan pencemaran limbah, separoh lebih pantai rumput laut berhenti membudidayakan rumput laut. Saya sempat memang marah juga, jangan puluh situ. Coba turun ke kokas baru lihat, jangan puluh saja bawah ini. Contoh di kokas ini untuk agar-agar sudah tidak ada. Tidak ada sama sekali. Warga sangat berharap ada upaya penanggulangan terkait dugaan pencemaran di area budidaya rumput laut. Pasalnya, budidaya rumput laut merupakan mata pencaharian utama warga setempat. Dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rahman Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!